Kereta cepat Jakarta Bandung Kereta cepat Jakarta Bandung juga dikenal sebagai kereta cepat Indonesia Cina atau KCIC adalah proyek transportasi yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia Kereta cepat ini menggunakan teknologi dan investasi dari Cina Kita patut bangga, selain ini merupakan proyek pertama dari jenisnya di Asia Tenggara Tak lebih dari selusi negara di dunia yang memiliki kereta cepat seperti ini Selain itu, tak lebih dari 6 negara di Asia yang memiliki kereta cepat seperti ini Di Asia Tenggara sendiri ada beberapa yang saat ini sedang membangun kereta jenis seperti ini yakni Singapura, Malaysia Namun itu semua ditargetkan beroperasi pada tahun 2026 Sedangkan negara tetangga lainnya yakni Thailand Baru tahun 2028 beroperasi, itupun jika lancar Kereta cepat Jakarta Bandung diharapkan akan mengurangi waktu perjalanan antara dua kota tersebut menjadi sekitar kurang dari 40 menit dibandingkan dengan perjalanan darat yang biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 4 jam Kereta cepat ini dioperasikan oleh perusahaan patungan antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dan konsorsium Cina yang terdiri dari beberapa perusahaan Cina Termasuk China Railways Corporation Proyek ini telah melibatkan pembangunan jalur kereta sepanjang 142 km Termasuk terobongan dan jembatan serta stasiun-stasiun baru di sepanjang rute Selain mempersingkat waktu dalam perjalanan, kereta cepat ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata di wilayah tersebut Kereta cepat Jakarta Bandung pasti menjadi kebanggaan bagi warga Indonesia Karena merupakan proyek yang ambisius dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas dan mobilitas antara kedua kota tersebut Selain itu, teknologi dan investasi dari Cina dalam proyek ini juga menunjukkan kerjasama antara kedua negara dalam bidang infrastruktur dan transportasi Namun, rasanya belum sah jika tidak dibandingkan dengan negara lain Mengingat, sementara lagi kereta cepat Jakarta Bandung ini segera beroperasi yakni pada 18 Agustus tepat sehari setelah hari ulang tahun negara kita tercinta Lantas, bagaimana perbandingan dari segi harga tiket, jarak dan waktu tempuh kereta cepat Jakarta Bandung dibandingkan dengan negara tentaga kita yang sudah lama beroperasi seperti Cina dan Jepang Pertama, mengutip dari travelchinaguid.com Perjalanan dari Beijing ke Tianjin dengan jarak 142,6 km Dibanderol dengan harga 9 USD Atau sekitar 134,680 rupiah Dengan waktu tempuh sekitar 30 menit Dan dengan jenis kereta high speed C2201 Sedangkan pengutip dari shinkansen ticket.com Perjalanan dari Tokyo ke Atami dengan jarak 142,7 km Dibanderol dengan harga yang cukup fantastis 7.490 yen atau sekitar 800.1938 rupiah Dengan waktu tempuh sekitar 45 menit Dan dengan jenis kereta shinkansen hikari Lantas, bagaimana dengan kereta cepat Jakarta Bandung sendiri? Tarif atau harga tiket kereta cepat Jakarta Bandung Diperkirakan sekitar Rp350.000 untuk rute terjauh Dan Rp150.000 untuk rute terdekat Hal itu dikatakan oleh Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina Dwi Yana Selamat Liadi di Stasiun Tegal Luar Kabupaten Bandung Sedangkan mengenai kecepatan pada tahap awal Kereta cepat tersebut diuji coba dengan kecepatan 60 km per jam Lalu kecepatan bertambah menjadi 180 km per jam Dan membutuhkan waktu kurang dari 1 jam untuk rute terjauh Namun, waktu tempuh itu Besar kemungkinan akan lebih singkat Apabila kereta cepat berhasil melaju dengan kecepatan maksimal Yang ditargetkan beroperasi rata-rata 250 hingga 350 km per jam Karena sebelumnya, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC Dwi Yana Selamat Liadi menyampaikan bahwa Waktu tempuh Jakarta Bandung hanya membutuhkan waktu sekitar 36 menit saja Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah